Intro Shalom Sobat Ciri Gak Ikanaan Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Jumpa lagi dalam saat terdua bareng yuk Di hari Selasa ini tanggal 23 Februari 2021 Dengan tema Tuhan Menepati Janjinya Kalau yang lalu kita sudah belajar dari 36 pasal kitab bilangan Nah hari ini kita akan belajar dari ulangan pasal 1 Dimana pasal ini memiliki 5 bagian Yaitu Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb Riwayat pengangkatan hakim-hakim Riwayat ke-12 pengintai Riwayat hukuman atas Israel Dan riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan Kita mau melihat di bagian pertamanya ya Di ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 Firman Tuhan berbunyi demikian Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa Kepada seluruh orang Israel Di seberang sungai Yordan Di Padanggurun Di Arabah Yordan Di Tentangan Suf Antara Paran dengan Tovel Laban, Hazerot, dan Dizahab Sebelas hari perjalanan jauhnya Dari Horeb sampai Kades Barnea Melalui jalan Pegunungan Seir Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 Berbicara lah Musa kepada orang Israel Sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan Kepadanya demi mereka Setelah ia memukul kalah Sihon Raja Orang Amori Yang diam di Hezibon Dan Ok, Raja Negeri Basan Yang diam di Asitarot Dekat Edri Di seberang sungai Yordan Di Tanah Moab Mulailah Musa menguraikan Hukum Taurat ini Katanya Tuhan Allah kita Telah berfirman kepada kita Di Horeb demikian Telah cukup lama Kamu tinggal di gunung ini Majulah Berangkatlah Pergilah ke Pegunungan Orang Amori Dan kepada semua tetangga mereka Di Arabah Yordan Di Pegunungan Di Daerah Bukit Di Tanah Negeb Dan di Tepi Pantai Laut Yakni Negeri Orang Kanaan Dan ke Gunung Libanon Sampai Efrat Sungai Besar itu Ketahuilah Aku telah menyerahkan Negeri itu kepadamu Masukilah Dudukilah Negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyangmu Yakni Abraham Kisah dan Yakub Untuk memberikannya Kepada mereka Dan kepada keturunannya Sobat Yud Kitab Ulangan Merupakan Kitab yang berisi Pengulangan Hukum-hukum Allah Dan sejarah Umat Israel Yang disampaikan Musa Di seberang Sungai Yordan Terdapat di Ayat 1 Sama ayat 5 Ingat ya Pengulangan Hukum-hukum Allah Dan sejarah Umat Israel Nah Kitab ini Disampaikan pada Tahun ke-40 Sejak mereka keluar Dari tanah Mesir Terdapat di Ayat 3 Tadi Yaitu Setelah Sihon Raja Orang Amori Dan Huk Raja Negeri Basan Dikalahkan Terdapat di Ayat 4 Ini adalah Masa Sebelum Umat Israel Memasuki Tanah Kanaan Dan sebelum Musa Mengalihkan Kepemimpinannya Kepada Yosua Sobat Yod Pada awal Kitab ini Musa Mengingatkan Umat Israel Akan perintah Tuhan Bagi mereka Untuk pergi Ke penggunungan Amori Dan sekitar Araba Yordan Terdapat di Ayat ke-6 Dan ayat ke-7 Alasan perintah Itu Diberikan Karena Daerah-daerah Tersebut Akan diserahkan Tuhan Kepada Umat Israel Terdapat di Ayat ke-8 Ayah Sebagaimana Yang telah Dijanjikannya Kepada Danek Moyang Mereka Terdapat di Ayat ke-8 C Yang perlu Mereka Lakukan Hanyalah Masuk Dan Menguasainya Terdapat Di Ayat ke-8 B Nah Meski Orang Amori Dan sekitarnya Itu tinggi Besar Dan Menggentarkan Tuhan Tetap Memerintahkan Orang Israel Untuk Masuk Dan Menguasai Daerah Itu Karena Tuhan Beserta Umatnya Dan Ia Akan Menepati Janjinya Nah Sobat Yud Ketika Tuhan Berjanji Ia Tidak Pernah Mengingkari Malahan Ia Akan Membuktikan Kepastian Kepastian Janjinya Sebab Ia Adalah Allah Yang Setia Pada Ikatan Perjanjian Yang Diucapkannya Terhadap Leluhur Bangsa Israel Untuk Melihat Bagaimana Janji Allah Tergenapi Dalam Kehidupan Umatnya Bangsa Israel Perlu Mempercayai Dan Menaati Setiap Hukum Serta Ketetapannya Dengan Demikian Ia Akan Bekerja Di Dalam Segala Perkara Untuk Mengenapi Janjinya Dan Mengerjakan Rencana Kebaikannya Atas Hidup Umatnya Sobat Yud Apakah Hari Ini Kamu Sedang Meragukan Kesetiaan Tuhan Atas Janjinya Dalam Hidupmu Jika Ia Dapat Dipastikan Bukan Karena Tuhan Itu Ingkar Janji Mungkin Saja Janji Tersebut Belum Tergenapi Karena Kita Tidak Sungguh Sungguh Menaati Perintahnya Seperti Halnya Bangsa Israel Karena Itu Percayalah Dan Taatilah Dia Karena Dia Adalah Allah Yang Setia Dan Tak Ingkar Pada Janjinya Tuhan Memberkati Semuanya Semuanya Itu Tadi Suat Tadi Kita Hari Hari Nah Dari Satu Hari Ini Kita Belajarnya Kalau Ketika Tuhan Sudah Mengucapkan Janji Tuhan Tidak Pernah Mengingkarinya Malahan Tuhan Akan Membutikan Kepastian Janjinya Kepada Teman Teman Sebab Tuhan Adalah Hal Yang setia Pada Ikatan Perjanjian Yang Diucapkannya Nah Kalau Teman Teman Lagi Melakukan Kesetiaan Tuhan Sungguh Sungguh Menahati Perintah Tuhan Nah Untuk Satu Doan Ini Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Tidak Mengetahkan Satu Dukami Hari Terima kasih Tuhan Atas Firman Yang Tidak Kau Sampaikan Hari Tuhan Berkati Kami Tuhan Agar Sungguh Menahati Perintah Agar Bisa Merasakan Janjimu Yang Dapat Kepati Tuhan Amin Nah Teman Jangan Lupa Ya Besok Kita Satu Dumparan Lagi Di Channel Ini Yuk Kita Sama Sama Bagikan Materi Satu Duk Kita Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Makin Banyak Orang Yang Dapat Berkat Kalian Punya Pergumulan Ayo DM Dengan Dengerin Juga Podcast Kita Jangan Lupa Hari Sabtu Kita Juga Zoom Fellowship Di Halo Sobat Yut Yang Kece Nah Ngomongin Tentang Pacar Tentang Pasangan Kira-kira Gimana nih Tanggapannya Ciyun Kriteria Yang Menggarisbawahi Soal Fisik Fisik Ini Akan Membuat Kita Kecewa Nantinya Jika Hanya Itu Yang Kita Prioritaskan Kenapa Karena Fisik Lama-lama Kan Akan Mudar Kita Lama-lama Makin Pacaran Itu Harus Pas Kapan Gitu Waktunya Kalau kita Pacaran Memang Udah Pasti Bahagia Ya Gak Selamanya Ketika-ketika Menjalin Hubungan Itu Membuat Ketika Ketika Bagus Apakah Kira-kira Ini dari Tuhan Apakah Apakah Aku Pertahankan Terus Apakah Enggak Begitu Ya Kadang Kita Maunya Sama Si A Sama Si B Sama Si C Tapi Gak Bisa Kemana-mana Pada Akhirnya Tuhan Bila Ini Itu Namanya Jodoh Aku Imani Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Kita Rasa Bahwa Aku Gak Tuh Jodoh Apakah Enggak Tanya Sama Tuhan Terus Berdoa Sama Tuhan Dan Percayalah Tuhan Kasih Yang Terbaik Itu Yang Gitu Kita Imani Dan Mengenai Waktu Kita Gak Tahu Kapan Tuhan Yang Kasih Jodoh Tetapi Percayalah Indah Pada Waktunya Percayalah